Namanya Malika Malika itu kedelai hitam dari bango yang saya besarkan dengan sepenuh hati Halo cuy, selamat datang di channel Aji Pabregas Di video kali ini saya akan menulas tentang review dari Mick Behringer SB78A serta tes suaranya, baik untuk voice over, nyanyi, dan untuk ditodongkan ke gitar akustik Berikut ini penampakan Mick buatan perusahaan dari Jerman ini Bisa teman-teman lihat, pada boxnya terdapat 1 unit Mick 1 unit shock mount atau Mick holder dan 1 buah convert screw atau baut converter Sayangnya, pada pembelian Mick ini tidak disertai kabelnya Alhasil, kamu harus membeli kabel Mick agar bisa menyambungkan Mick ini ke soundcard atau ke amplifier kamu Untuk Micknya sendiri, menurut saya cukup kokoh dengan bahan yang berkualitas tinggi Namun, bobotnya tak terlalu berat Jadinya, dari segi build quality Mick ini cukup bagus dan seimbang yakni tak terlalu berat sekaligus tak terlalu ringan Kalau dilihat dari tampilannya, Mick ini seperti Mick Dynamic atau Mick yang biasa digunakan untuk manggung atau seperti Mick yang ada di rumah-rumah karaoke Namun, ternyata teknologi yang tersemat di dalam Mick ini berupa teknologi Mick Condenser Cardioid Jadinya, Mick ini cukup sensitif dalam menangkap suara seperti halnya Mick Condenser pada umumnya Dengan pegangan Mick yang solid dan karakteristik kardioid di dalamnya Kono Mick ini bisa meminimalisir adanya bunyi-bunyi yang mengganggu seperti bunyi yang timbul saat Mick digoyang-goyang bunyi hembusan angin, serta noise-noise atau gangguan-gangguan lainnya Seperti Mick Condenser pada umumnya Mick ini harus menggunakan kabel XLR 3-pin male to female Jangan sampai salah pilih kabel ya Misalnya nih, kamu membeli kabel XLR to Jack Akai atau Jack 6,5 Kabel tersebut tidak cocok dengan Mick ini Kabel tersebut cocoknya untuk Mick Dynamic Sedangkan Mick ini tergolong ke dalam jenis Mick Condenser seperti yang dijelaskan sebelumnya Jadi, pastikan agar kamu membeli jenis kabel XLR male to XLR female Agar kamu bisa menyambungkan Mick ini ke soundcard atau ke audio interface milik kamu Sebagai tambahan, karena Mick ini tergolong Mick Condenser Jadi, Mick ini memerlukan Phantom Power 48V Pastikan kalau soundcard yang kamu miliki sudah support Phantom Power ya Berikut ini spesifikasi dari Mick Condenser Cardioid Behringer SB78A Baiklah, kita langsung saja mengetes bagaimana kualitas suara dari Mick Behringer SB78A ini Pada tes kali ini, kita coba untuk tes voiceover Tes menyanyi atau tes vokal Dan tes main gitar dengan ditodong Mick ini Check it out Tes, tes, satu, dua Tes, satu, dua Namanya Malika Malika itu kedelai hitam dari bango yang saya besarkan dengan sepenuh hati Seperti anak sendiri Ini Malika Malika adalah kedelai hitam dari bango yang saya besarkan sepenuh hati Seperti anak sendiri Mejiku hibinyu Rrrr A-I-U-E-O Babi bubebo Rari rurero Papi pupepo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton